Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Awal perselisihan Seh Siti Jenar dengan Wali Songo bagian 2 Ditulis oleh Harti Pamungkas Kita belum juga menemukan Jejak Seh Siti Jenar Ujar Lorok Kempol Bukankah dia ke arah sini? Tidak mungkin Saya punya keyakinan Jika Kanjeng Seh Siti Jenar menuju pusat kota Demak Bintoro Potong Kebo Benowo Kalau betul dia menuju kota Demak Sangatlah sulit untuk menemukannya Kebo Benowo menghentikan langkah Lalu duduk di atas batu di tepi jalan Benar juga Benowo Kebo Benowo mengerutkan keningnya Langkah pun terhenti sejenak Matanya menatap jalan yang masih panjang Menarik nafas dalam-dalam Sebaiknya kita duduk-duduk di sini Sambil cari makan Menunggu Seh Siti Jenar pulang Jika memang dia dari pusat kota Demak Bintoro Tentulah pulangnya akan melewati jalan ini Itu baru benar Sahut Lego Benongo Langsung saja merebahkan tubuhnya di atas rumput hijau Di bawah rindangnya pohon jalan Sementara itu Sayap malam mulai mengembang Matahari telah menyelinap di balik bukit Lelawar peterbangan keluar dari sarangnya Gemiraria menyambut datangnya malam Kipno hari sudah malam Apakah kita mau tetap di sini Menunggu kanjang Seh Siti Jenar Tanya lorok kempol Bangkit dari duduknya Kepalanya menunggu ke atas Menantap langit yang mulai tampak Dihiasi ke mintang Benar juga kempol Kebo Benowo berdiri Menantap jalan yang terbentang panjang Menuju pusat kerajaan Demak Bintoro Lihat Mungkinkah dia yang kita tunggu Kanjang Seh Siti Jenar Timpal legok Benongo Kelihatannya Seh Siti Jenar Kipno Ujar lorok kempol gembira Hebat Wajahnya memancarkan cahaya terang Padahal dia tidak membawa obor atau lampu Saya rasa itulah kehebatan ilmu yang dimilikinya Duga kebo Benowo Kita sudah benar menemukan seorang guru Tapi apa maukan yang Seh Siti Jenar Mengangkat kita sebagai murid Loro Benongo meragukan Kalau tidak mau kita bunuh saja Geram lorok gempol Kamu seperti tidak ingat saja gempol Bukankah Seh Siti Jenar itu sangat sulit dilukai Kebo Benowo mengingatkan Mana mungkin kita bisa membunuhnya Apalagi mengancamnya Agar diangkat jadi murid Sebaiknya kita bersikap lunak pada orang yang memiliki ilmu tinggi seperti dia Benar juga kebenowo Loro gempol mengangkatkan kepala Jika tetap tidak mau menerima kita sebagai murid Kita coba saja dulu Ujar Kebo Benowo Kanjang Seh Siti Jenar Sudah mulai mendekat Lalu melintas di hatapan Kebo Benowo dan kedua temannya Seh Siti Jenar sedikit pun tidak menyapa Apalagi meliriknya Terus melangkah ke depan dengan tenang Seh Kebo Benowo mengejarnya Bolehkah saya berguru? Mengapa mesti berguru? Kepada siapa kisah anak akan berguru? Seh Siti Jenar tidak menghentikan langkahnya Dan tidak melirik Karena saya ingin memiliki ilmu Tentu saja saya ingin berguru pada kanjung Seh Siti Jenar Jawab Kebenowo Mengapa harus kepada saya? Ilmu apa pula yang kisah anak inginkan dari saya? Ucap Seh Siti Jenar Padahal saya manusia biasa seperti kisah anak Bukan pemilik ilmu dan tidak memiliki ilmu apapun Baik kisah anak ataupun ilmu ada yang memilikinya Maaf Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan ucapan kanjung Seh Kebo Benowo mengerutkan keningnya Kenapa jawaban kanjung Seh membingungkan kami? Timpal lorok gempol Apanya yang membuat kisah anak pada kebingungan? Saya tidak pernah membuat bingung orang lain Apalagi menyusahkan orang Seh Siti Jenar menghentikan langkahnya Lalu menatap ketiga rampok tersebut Hanya kisah anaklah yang ingin membuat susah dan menyusahkan diri sendiri Apa maksud ucapan kan yang Seh? Ketiga rampok hampir serempat menepuk dahinya masing-masing Kepala seakan-akan mau pecah ketika mendengar setiap perkataan Seh Siti Jenar Saya manusia biasa seperti kisah anak Bukan pemilik ilmu Bukankah kisah anak sendiri dan ilmu itu ada pemiliknya? Itukah yang membuat kisah anak bingung? Tetap Seh Siti Jenar Mengulang ucapannya Itulah yang tidak kami pahami Karena kami orang awam Tidak tahu segala hal yang Seh ucapkan Kebo Benowo berusaha mencerna ucapan kan yang Seh Siti Jenar Seh tadi mengatakan Kalau diri Seh adalah manusia biasa seperti saya Padahal kan yang Seh kan memiliki ilmu yang hebat Sedangkan kami tidak bisa apa-apa Ujar Kebo Benowo Saya tidak memiliki ilmu yang hebat Kisanak menganggap tidak bisa apa-apa Itu merupakan pernyataan yang sangat keliru Seh Siti Jenar diam sejenak Matanya menatap satu persatu wajah orang yang diajaknya bicara Kenapa tidak mau mengakui Kalau diri kan yang Seh memiliki ilmu yang hebat Setelah Kebo Benowo Pikirannya semakin sumpek Menengar setiap perkataan kan yang Seh Siti Jenar Yang berseberangan dengan realita yang dia pahami Malah pengakuan saya dianggap keliru Memang benar Kisanak sangat keliru Kata kan yang Seh Siti Jenar Sambil menongakan kepalanya ke langit Tataplah bintang-bintang yang ada di atas Kepala Kisanak menjauh di langit itu Apakah ada yang aneh dengan bintang-bintang di langit itu Tanya Kebo Benowo Belum menemukan celah terang Atas segala perkataan Seh Siti Jenar Pikirannya semakin ngejelimut Bukan ada yang aneh atau tidak Perhatikanlah bintang-bintang itu Kenapa tidak jatuh ke bumi dan menimpa kepala kita Pernahkah terpikir dalam benak Kisanak Siapa yang menahannya di langit Seh Siti Jenar kembali menatap ketiga rampok tadi Benar juga Tidak tahu Mungkinkah ada kekuatan yang tidak nampak Kenapa kekuatannya tidak nampak Siapa pula yang memiliki kekuatan yang tidak nampak itu Tanya Seh Siti Jenar Saya tidak mengerti kan yang Seh Jika memang ada kekuatan siapa pemiliknya Dialah Allah Allah itu penguasa semesta alam Penggenggam setiap jiwa mahluknya Ujar Seh Siti Jenar Kita kembali pada ucapan saya semula Maksud saya itu tadi Oh iya Kebo Benowo mengangguk-anggukkan kepala Rupanya mulai ada titik terang di benaknya Jika demikian saya mulai terbuka dengan apa yang Kanjang Seh Siti Jenar uraikan tadi Namun yang masih memingungkan Mengapa dianggap keliru jika saya mengatakan Tidak bisa apa-apa dibanding Kisanak Jika Kisanak mengatakan tidak bisa apa-apa Tentunya Kisanak mati Hanya orang matilah yang tidak bisa apa-apa Terang Seh Siti Jenar Benar perkataan Kisanak Kebo Benowo mengangguk Namun maksud tidak bisa apa-apa disini Bahwa ilmu yang saya miliki jauh Di bawah kehebatan ilmu Kanjang Seh Ya Seh Siti Jenar mengangguk Itu bukan berarti bahwa saya lebih hebat dari Kisanak Hanya Kisanak belum menemukan ilmu yang saya miliki Itulah yang saya inginkan dari Seh Beritahu saya cara menemukan ilmu tadi Ucap Kebo Benowo Akan saya tunjukkan Ikutlah Kisanak kepada depokan saya Seh Siti Jenar membalikan tubuh Kemudian melangkahkan kakinya dengan tenang Terima kasih Kanjang Seh Kebo Benowo dan kedua temannya sangat senang Akan diberi ilmu hebat yang dimiliki oleh Seh Siti Jenar Di sisi lain Wali Songo terus menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Sunan Kalijaga berbeda cara dengan wali lainnya Lebih menyukai berbaur dengan rakyat kebanyakan Tanpa menggunakan pakaian serba putih seperti yang lainnya Kanjang Sunan Kalijaga Ternyata pendekatan budaya lebih bisa diterima ketimbang hanya membawa pesan belaka Ujar Sunan Bonang Karena antara kita dengan mereka nyaris tidak ada jarak pemisah Jawab Sunan Kalijaga Ternyata hanya dengan cara perpakaian saja mereka sudah sulit didekati Benar Sunan Bonang memaksakan tersenyum Namun dibalik keberhasilan Andika Ternyata menemui protes dari sebagian wali Terutama Kanjang Sunan Giri Hingga pada hari ini Andika harus menghadap mereka di persidangan para wali Tambah Sunan Bonang Tidak mengapa Kanjang Sunan Bonang Itulah resiko yang harus saya tanggung Asalkan saya tidak menyimpang dari ajaran Islam Sunan Kalijaga menghela nafas Seraya kakinya tetap melangkah beriringan dengan Sunan Bonang Saya menyimpang hanya dalam soal budaya Yang semestinya tidak harus terjadi perbedaan paham seperti sekarang Mungkin salah satunya itu Sunan Bonang mulai menginjakan kaki di gerbang Masjid Demak Kita sudah sampai Kanjang Silahkan Kanjang Sunan Bonang duluan Sunan Kalijaga memasuki Masjid Demak Beriringan dengan Sunan Bonang yang sudah terlebih dahulu masuk Selamat datang Kanjang Sunan Kalijaga dan Kanjang Sunan Bonang Ujar Sunan Muria Silahkan tutup Sunan Giri dan para wali sudah menunggu Keadaan hening sejenak Para wali saling tatap satu sama lainnya Tatapan Sunan Kalijaga beratu dengan Sunan Giri Lalu beralih ke Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati Dan terakhir Sunan Bonang Sunan Kalijaga masih beratu tatap dengan Sunan Bonang Saling menembus batin, saling berucap Sementara percakapan batin mereka tidak bisa ditembus oleh sebagian wali Pahamkah Kanjang Sunan Kalijaga pada hari ini Sedang para wali mengundang Sunan Giri membuka pembicaraan Alangkah lebih baiknya Jika Kanjang Sunan Giri menjelaskan Ujar Sunan Kalijaga tenang Tidakkah Andika menyadari akan tindakan yang dilakukan Sunan Giri melanjutkan Haruskah Andika mengandi pakaian dengan mengenakan pakaian rakyat kebanyakan Oh apakah itu yang inginkan Sunan Giri persoalkan Tatap Sunan Kalijaga Benar Karena tidak selayaknya seorang wali mengenakan pakaian serbah hitam Seperti halnya rakyat kebanyakan Sudah semestinya seorang ulama atau wali memiliki ciri Dengan mengenakan pakaian kebesaran yang serbah putih Bersorban dan lainnya Urai Sunan Giri Apakah setiap orang yang mengaku muslim akan batal keislamannya Jika seandainya tidak berpakaian serbah putih dan mengenakan sorban serta jubah Tanya Sunan Kalijaga Tentu tidak selama dia tidak murtad atau keluar dari agama Islam Jawab Sunan Giri Lalu apakah yang salah pada diri saya Kembali Sunan Kalijaga bertanya Karena Andika tidak mengenakan pakaian seperti halnya wali lain Bukankah pakaian itu cermin dari seseorang yang mengenakannya Juga pakaian serba putih itu ciri para wali Ujar Sunan Giri Saya tidak bisa disebut seorang ulama atau wali Karena tidak mengenakan sorban dan pakaian serba putih Jika hal itu alasannya Maka saya tidak keberatan Meski tidak disebut seorang ulama ataupun wali Karena tujuan saya bukanlah ingin mendapat julukan dan dieluk-elukan banyak orang Namun tujuan utama saya adalah berdakwah di tanah Jawa ini Agar orang mau berbondong-bondong masuk Islam Tanpa harus dibatasi oleh cara berpakaian dan latar belakang budaya Yang mereka anggap asing Urai Sunan Kalijaga Untuk keberhasilan dakwah saya Saya rela menanggalkan jubah putih Serta berbaur dengan rakyat Jelata Itu cara saya Jika cara saya berbeda dengan kanjang Sunan Giri Itu hanyalah masalah teknis Bukankah akita kita tetap sama? Sunan Giri sejenak tertiam Dahinya tampak dikerutkan Seakan-akan merenungi ucapan Sunan Kalijaga Belum juga dia berbicara Sunan Kalijaga melanjutkan perkataannya Bukankah rakyat kebanyakan berbondong-bondong masuk Islam Mereka tidak segan lagi bersama-sama saya Untuk melakukan sholat berjamaah Lantas Sasaran kanjang Sunan Giri sangatlah terbatas Dengan hitungan tidak terlalu banyak dan eksklusif Karena kanjang Sunan Giri menerapkan metode dakwah Serta sasaran tertentu menurut kanjang Ucar Sunan Kalijaga Setelah saya renungkan dan saya pikirkan Baiklah kita tidak harus saling memaksakan Dalam urusan metode dakwah Sunan Giri mencair Saya kira Andika telah menyimpang dari Islam Seiring dengan ditanggalkannya jubah putih Ternyata hanya cara yang berbeda Kenapa saya harus mengingkari ajaran Islam Padahal dengan susah payah saya meraihnya Tidak mungkin saya melepaskan ajaran Islam dari diri saya Seperti halnya saya menanggalkan jubah putih Itu berbeda kanjang Sunan Giri Tukas Sunan Kalijaga Saya lebih memilih melakukan pendekatan budaya Ketimbang menggunakan tata cara yang bersifat asing bagi mereka Masjid Demak Bintoro Sejenak dalam keadaan hening Tidak terdengar lagi suara yang bercakap-cakap Selain bergeraknya taspeh di tangan para wali Sementara itu Seh Sidi Jenar telah sampai ke padepokannya Inilah padepokanku Gisanak Ucap kanjang seh Sidi Jenar Indah dan asri pemandangannya Kanjang seh Kebubunowo tercengang melihat keindahan Padepokan seh Sidi Jenar Udaranya sejuk Keadaannya tenang Pohon hijau berselang dengan tanaman hias Memagari jalan setapak yang sedikit menanjak menuju gerbang padepokan Tentu saja harus indah dan asri Karena Allah itu maha indah Kita selaku umatnya Sudah seharusnya menciptakan sesuatu keindahan Agar kita mudah menyatukan diri dengannya Kita berdialog dengan Allah Yang memiliki segala hal dan menciptakan segala makhluk Terang seh Sidi Jenar Masuklah disana Terima kasih kanjang seh Kebubunowo masuk lebih dulu diikuti Kedua temannya Sebab jika kita merasa tertarik pada sesuatu Tentu saja kita akan selalu ingin memandangnya Dan merasa kerasan untuk menikmatinya Saya Sidi Jenar tutup bersilah diatas tikar pandan Di hadapannya kebubunowo dan kedua temannya Sungguh benar yang kanjang seh ucapkan Ucap kebubunowo datar Namun ruangan ini cukup luas Banyakkah orang yang berkumpul disini Dan berguru kepada kanjang seh Matanya mengitari seluruh ruangan Untuk apa saya membuat ruangan sebesar ini Jika tidak ada orang yang mau menempatinya Seh Sidi Jenar melirik ke arah gerbang Pak Depokan Lihatlah disana Banyak sekali orang yang sedang menuju ke Pak Depokan ini Kebubunowo dan dua temannya tercengang Melihat rombongan orang yang bertuyun-tuyun Memasuki gerbang Pak Depokan Jika demikian Bukanlah kami ini murud kanjang seh yang pertama Itulah sebuah kenyataan Ujar kanjang seh Sidi Jenar tenang Jika demikian Saya tidak akan bisa berkonsentrasi Menyerap ilmu yang akan diadarkan kanjang seh Wajah kebubunowo menggambarkan kekhawatiran Mengapa tidak disanak Sebab saya tidak memiliki ilmu apapun Dan tidak pula menganggap istimewa satu sama lainnya Karena mereka memiliki asal yang sama Dan kembali pada tempat yang sama Terang Seh Sidi Jenar Oh Kebubunowo dan kedua temannya Mengangguk-anggukkan kepala Namun tetap dalam hatinya merasa keberatan Jika harus berjubel dan belajar dengan banyak orang Karena tujuan mereka berguru ingin memiliki ilmu lebih Lebih dibandingkan dengan orang lain Tujuannya pun untuk menguasai orang lain Pengikut dan murid seh Sidi Jenar Yang jumlahnya cukup banyak Mulai memasuki ruang pada pokan Satu persatu mulai mengambil tempat duduknya masing-masing Duduk bersilah Berjejer Mematati ruangan Pandangannya Lurus ke depan Memandang Kanjeng Seh Sidi Jenar dengan takjub Baiklah Jika semuanya sudah berkumpul Kita mulai pelajaran ini Seh Sidi Jenar mulai mengajarkan ilmunya Saya akan memulai dengan pertanyaan Dari manakah asal manusia Matanya mulai memandang muridnya satu persatu Tentu saja manusia berasal dari kedua orang tuanya Jawab Lorok gempol Terutama sekali ibunya yang melahirkan Saya rasa semua orang juga tahu Kanjeng Seh Orangnya sangat percaya diri Jika jawabannya seperti itu Semua orang tahu Maka saya tidak perlu memberitahukannya lagi Terang Seh Sidi Jenar Lalu bagaimana menurut Kanjeng Seh Kebo Benowo menindaklanjuti pertanyaan temannya Secara lahiriah manusia dilahirkan oleh seorang ibu Ibu pun tidak akan bisa melahirkan tanpa pasangannya yang bernama suami Sejenak menghentikan ucapannya Matanya mulai menyisir wajah para muridnya Yang dengan khusus memperhatikannya Ya kami tahu Lorok gempol yang tidak sabaran selalu menyela Kanjeng Seh Kedatangan kami kesini Bukan untuk mempelajari ilmu seperti itu Tapi kami meminta kesaktian yang Seh punyai Lorok gempol Seraya bangkit dari duduknya Tapi at rampoknya mulai tumbuh kembali Andika terlalu tergesa-gesa disana Saya Siti Jenar mengayunkan telunjuk dari tempat duduknya Ah tolong Tiba-tiba Lorok gempol terbanting dan roboh di atas lantai Bukankah saya belum selesai bicara Saya Siti Jenar tidak mengubah posisi duduknya Mana bisa orang mendapatkan ilmu Marifatullah jika tidak bisa mengendalikan emosi Aduh Lorok gempol memijit-mijit Bokongnya yang terasa sakit akibat benturan Maafkan saya Kanjeng Seh Kembalilah Andika ke tempat duduk Perintah Saya Siti Jenar Sementara yang lain Tidak ada yang berani menentang Apalagi berujar yang tidak karuan Di depan orang yang memiliki tingkat kesaktian tinggi Mereka termasuk para murid yang taat Karena sudah mulai mendalami sebagian ilmu yang diajarkannya Kenapa Andika ceroboh gempol Kebobnoo berbisik pada Lorok gempol yang telah tutuk kembali di sampingnya Bukankah Andika sudah tahu Bagaimana kehebatan Kanjeng Seh Siti Jenar ketika kita rampok Masih untung Andika tidak diusir daripada depan ini Memang saya ceroboh kibobnoo Tapi saya tidak akan mengulang kesalahan ini Bisik Lorok gempol Jika Andika mengulang kesalahan Kemungkinan besar kita akan ditolak menjadi murid beliau Kebobnoo merasa khawatir Kalau tidak memperoleh kesaktian yang dimiliki Saya Siti Jenar Sudah lupakanlah periswa tadi Saya Siti Jenar menghelak nafasnya Kita kembali pada pertanyaan semula Dari mana asalnya manusia Dari manakah itu kanjeng seh Saya kira kanjeng seh lah yang lebih tahu Ujar kebobnoo Manusia berasal dari Allah Dari zat Allah yang menciptakannya Seluruh manusia yang belum lahir ke dunia ini Berada pada satu tempat yang bernama Bahrul Hayat Berhenti sejenak Apakah itu kanjeng seh Tanya kebobnoo Yaitu tempat hidup dan kehidupan Disitu manusia merasakan kenikmatan yang tiada adataranya Manusia tidak pernah merasakan lapar Sakit Sedih Duka larak Bahkan bahagia Itu karena sangking nikmatnya kehidupan sebelum lahir ke dunia Kita merasakan penderitaan Kesedihan Kemiskinan Dan sebangsanya karena telah terlahir ke dunia ini Bukankah sebelumnya kita tidak pernah merasakan penderitaan dan kemiskinan Orek Seh Siti Senar Para murid Kanjeng Seh Siti Senar Sejenak merenungkan orean gurunya Mereka ada yang bisa mencernak dan memikirkannya Namun ada juga yang belum memahami maksud orean tersebut Jadi dunia ini tempatnya kita menjalani kesedihan Kemiskinan Kemiskinan Kemelaratan Penderitaan Tertawa Bergembira Setelah semuanya secara perurutan atau tidak kita alami Maka kembali berputar Setelah setih kita akan bahagia Setelah bergembira kita akan menangis Dan seterusnya Seh Siti Senar Memandang ke setiap sudut Jika demikian Kehidupan dunia ini berbeda dengan alam asal-muasal kita Yang di dalamnya tidak pernah terasa kesedihan Tidak pernah pula setelah bergembira kemudian bersedih Bukankah disana nyaris kita tidak pernah merasakan apapun kan Jeng Seh Ujar Kebo Benowo Seraya menatap wajah kanjeng Seh Siti Senar Yang memancarkan cahaya Benar Alam asal-muasal manusia adalah alam milik zatnya Sehingga kita pun berada di dalam kenikmatannya Berbeda dengan alam yang sedang kita jalani sekarang Lanjut Seh Siti Senar Tangan kanannya tetap memegang tasbeh Sementara Tatapan matanya terus berputar Waktu terus merangkak pelan Menggiring para murid Seh Siti Senar pada ajarannya Mereka semain husuk mendengarkan Hati mulai terbuka akan segala hal yang sebelumnya tidak diketahui Sampai jumpa di video selanjutnya